Baik, teman-teman Bams Inspiration Channel dan juga Batas Media 99 Kali ini saya melaporkan dari Desa Umbulan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Desa ini letaknya kurang lebih 50 meter dari bibir sungai lahir dingin yang tadi kita tunjukkan Yang sudah kalau kata warganya sangat melebar dari awal jalur sungai aliran air Karena dampak dari erupsi Gunung Semeru sudah sangat melebar Dan juga sejauh ini yang kami perhatikan desa ini yang paling terdampak dari akibat burung erupsi Gunung Semeru Salah satunya adalah rumah di samping saya ini Bisa dilihat keadaan gentingnya beberapa sudah runtuh Karena diakibatkan timbunan debu vulkanik yang begitu banyak Sehingga bebannya melebihi kemampuan topang dari rangka atapnya Menyebabkan atapnya runtuh Dan juga bisa dilihat saking tebalnya debu vulkaniknya Pintu rumahnya saja sudah terkubur hampir sepertiganya Sekitar seperempatnya sudah terkubur Kemungkinan ketebalannya 50 sampai 1 meter Ketebalan dari abu vulkanik ini Dan juga tidak hanya rumah ini Rumah di sekitar semua Semuanya sudah banyak luluh lantah Semakin ke selatan Terlihat bahwa beberapa rumah mungkin dalam kondisi baik Namun nah ini di depan saya Ini adalah mungkin rumah yang terdapat paling masih Terlihat atapnya terbebani oleh debu vulkanik sehingga runtuh Dan juga di sebelah sana yang lahan kosong ini Ini adalah beberapa rumah warga dan juga kandang-kandang hewan ternak mereka Dan sebelum beberapa hari setelah kejadian erupsi Gunung Merapi tersebut Masih banyak bangkai-bangkai hewan yang meninggal Dan juga kerugian warga disini Sangat besar sekali Dapat kita saksikan semuanya Mohon doanya untuk Pemirsa semuanya Dan juga Dan juga Harapan kita untuk semua Musibah ini segera berakhir Dan semoga warga juga diberikan ketabahan Mereka juga diberikan penyelesaian dari Semua kerugian mereka ini Harapan kita semua Dan juga semoga tidak ada lagi Erupsi susulan ataupun Kejadian yang tidak-tidak diinginkan Diakibatkan oleh bencana alam di Indonesia Terima kasih Sekian laporan dari saya Malik Abdulaziz Dari tim Batas Media 99 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh